Seorang wisatawan asal Turki berinisial OY 42 tahun terseret arus di pantai Lalanglinggah kecamatan Selemadag Barat, Tabanan, Sabtu 16 Desember 2023 pada pukul 11.00 Wita. Jasad korban ditemukan terapung pada pukul 15.05 Wita, sekitar 100 meter dari bibir pantai pengasahan. Dari informasi yang dihimpun, saksi Niluh Kumaladewi saat berada di warung tak jauh dari lokasi kejadian, sekitar pukul 11.00 Wita mendengar dan melihat teman korban berlari dan minta tolong dari arah selatan pantai. Teman korban memberitahu peristiwa itu. Usai mendapat laporan Kasat Polairud Polres Tabanan, AKP Inyoman Artadane bersama personel Polairud, Wakapolsek Selbar, dan Tim Sar melakukan pencarian korban. Setelah upaya penyisiran sepanjang pinggir pantai Balian dan sekitarnya, korban ditemukan terapung sekitar 100 meter dari bibir pantai. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Upaya pertolongan dibantu para peselancar yang menarik jenazah ke pinggir pantai, kemudian menggunakan mobil ambulans Bali Buwana Rescue, jenazah korban dibawa ke BRS Utabanan untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Selamat menikmati. Kasihumas Polres Tabanan, Ibtu Gusti Madeberato dikonfirmasi mengatakan korban diduga tidak bisa berenang dan terseret arus saat mandi. Pihak berwenang mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk selalu waspada dan mematuhi peraturan keamanan di sepanjang pantai Tabanan. Puspawati Bali Post melaporkan.